Ketai Kadilan Sejahtera ada Abu Bakar Al-Habsi, napaknya akan segera juga memberikan pernyataan kepada rekan-rekan media Jelang Penetapan Pemenang Pilpres 2024. Kita simak bersama pernyataannya berikut ini. Hari ini ingin menghadiri penetapan yang dilakukan oleh KPU dan kita mengucapkan selamat kepada KPU sudah mensukseskan ambil keputusan yang dilakukan oleh MK. Dan kita akan mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan wakilnya dan semoga untuk ke depan lebih baik lagi. Terus saja. Pak Prabowo, ingin mau ke PKS? Moga-moga dalam waktu dekat ya kalau ada kesempatan tapi belum ada janji. Akan mengundang? Enggak, kita akan datang di internal kita dulu. Kita mau ke Nasdem, kita mau ke PKB. Mungkin siang ini kita ke Nasdem jam 3, besok kita jam setengah 8 ke PKB. Nanti jantik itu di Nasdem. Nasdem. Kita selaturahmi, saling mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah bagus dan insya Allah kita akan lanjutkan kerjaan-kerjaan besar untuk bangsa ini diantara di Pilkada dengan kebersamaan. Ini satu nostalgia yang indah. Karena kebersamaan yang tidak bisa dilupakan. Selanjutnya nanti kita kerja-kerja besar lagi lah. Ini peraturahmi atau perpisahan mungkin? Yang mana? Kita nggak pernah perpisahan untuk bangsa. Kita akan terus membangun, membangun, membangun sampai sakratul maut. Berarti koalisi perubahan ini bertahan? Kita usahakan, kita usahakan. Paling tidak di DKI kita coba dulu, kan sebelum ditanya ya. Terus kepada tempat-tempat lain, ya gitu. Oke? Cukup ya kayaknya ya? Pokoknya kita coba sukses. Semoga Prabowo dengan wakilnya bisa bekerja dengan baik dan membangun bangsa demokrasi lebih baik lagi. Ya, oke. Oke, itu tadi kita... ...Publik Indonesia bersama dengan calon presidennya Anil.